Selamat datang di e-learning inovasi pelayanan publik. Ini adalah video kedua mengenai kompetisi inovasi pelayanan publik atau KIPP tahun 2020 dan panduan penyusunan proposal. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut, mari kita lihat tujuan dari KIPP. Tujuan pertama adalah menjaring, mendokumentasikan, mendiseminasikan, dan mempromosikan inovasi sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Tujuan berikutnya adalah memberikan apresiasi dan penghargaan bagi penyelenggara pelayanan publik yang inovasinya ditetapkan sebagai top inovasi pelayanan publik. Kemudian, tujuan selanjutnya yaitu memotivasi penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan inovasi dan profesionalisme dalam pemberian pelayanan publik. Tujuan keempat, meningkatkan citra penyelenggara pelayanan publik dan terakhir menjadi sarana pertukaran pengalaman dan pembelajaran dalam rangka pengembangan sistem JIPP nasional. Nah, sebelum mengikuti KIPP 2020, mari kita berkenalan dengan penyelenggara dan peserta KIPP. Pertama, adalah penyelenggara. Penyelenggara terdiri dari tiga pihak, yaitu tim sekretariat, tim evaluasi, dan tim panel independen. Tim sekretariat atau kementerian PAN-RB bertugas memfasilitasi proses kompetisi dan melakukan seleksi administrasi. Tim sekretariat juga memiliki health desk sinovik yang bisa dihubungi ketika pengajuan proposal sinovik berlangsung. Health desk akan bekerja dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore pada hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kementerian PAN-RB hanya menjadi tim sekretariat dan tidak melakukan penilaian. Sekali lagi, saya tekankan, Kementerian PAN-RB adalah tim sekretariat dan tidak melakukan penilaian pada KIPP 2020. Seleksi administrasi ini bukan penilaian. Seleksi administrasi hanya menyeleksi kelengkapan, baik kelengkapan isi proposal atau kelengkapan berkas lain. Kemudian, penyelenggara selanjutnya adalah tim evaluasi yang bertugas melakukan penilaian terhadap proposal dan dokumentasi inovasi yang memenuhi persyaratan. Tim evaluasi terdiri dari para akademisi dari beberapa universitas di Indonesia. Setelah proposal dinilai oleh tim evaluasi, maka 99 proposal terbaik akan diserahkan oleh tim evaluasi kepada tim panel independen atau TPI. TPI terdiri dari para pakar dan pemerhati pelayanan publik. Tim ini bertugas melakukan penilaian presentasi dan wawancara, verifikasi dan observasi lapangan, serta menentukan top inovasi pelayanan. Tim evaluasi dan tim panel independen merupakan orang-orang pilihan yang dipilih oleh panitia seleksi. Pihak yang terlibat selanjutnya adalah peserta kompetisi. Peserta terdiri dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD. Peserta wajib mengajukan minimal satu inovasi dan dapat mengajukan lebih dari satu inovasi. Media yang digunakan dalam KIPP adalah website sinovic.menpan.go.id. Sejak pendaftaran hingga pengumuman top terbaik akan disampaikan melalui Sinovic. Selain sebagai media kompetisi, Sinovic juga menyediakan menu unduhan top 99 dan top terbaik KIPP 2014 sampai dengan 2019. Jadi, Bapak-Ibu yang ingin mengetahui best practice atau praktek terbaik inovasi pelayanan publik, silakan kunjungi Sinovic dan buka menu unduhan. Kemudian, bagaimana cara untuk mengakses Sinovic? Berdasarkan Capman Pan-RB No. 44 Tahun 2020, selama proses KIPP 2020, diperlukan akun pengguna untuk mengakses Sinovic. Untuk mendapatkan akun Sinovic, admin lokal yang terdiri dari Biro atau bagian organisasi atau unit yang ditunjuk oleh instansi harus mengirimkan permohonan pembuatan akun kepada admin kementerian. Admin kementerian akan memberikan akun Sinovic bagi admin lokal berupa ID pengguna dan sandi melalui surat elektronik dengan cara admin lokal mengirimkan hasil pindaian atau scan surat resmi berisi permohonan akun Sinovic dengan mencantumkan nama jabatan dan alamat surat elektronik pejabat yang ditunjuk sebagai admin lokal melalui info.sinovic.atmenpan.go.id. Dengan subjek permohonan akun Sinovic admin lokal dalam kurung nama instansi. Surat tersebut dapat juga dikirimkan melalui WhatsApp Healthdesk. Surat ditujukan kepada tim sekretariat KIPP 2020 menggunakan kop instansi ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan dibubuhi stempel instansi. Kemudian, setelah surat diterima dan dilakukan verifikasi, admin kementerian memberikan akun Sinovic kepada admin lokal melalui surat elektronik. Setelah admin lokal mendapatkan akun Sinovic, maka admin lokal dapat membuatkan akun untuk UPP melalui mekanisme yang ditentukan oleh instansi masing-masing. Nantinya, yang akan mengajukan proposal adalah unit pelayanan publik atau disingkat UPP. Sekali lagi, yang mengajukan proposal adalah UPP. Kemudian, UPP mengirimkannya kepada admin lokal. Setelah proposal selesai direview, maka admin lokal menyampaikannya kepada admin kementerian. Kemudian, kita lanjut ke tahap penilaian. Bagaimana tahap penilaian dalam KIPP 2020? Tahap pertama adalah seleksi administrasi. Seleksi administrasi dilakukan oleh tim sekretariat berdasarkan ketentuan dan persyaratan. Harap diperhatikan, meskipun seleksi administrasi bukan merupakan tahap penilaian, namun, banyak sekali proposal yang gugur di seleksi administrasi hanya karena alasan yang sepele. Contohnya, kesalahan paling umum adalah mengenai tanggal pelaksanaan inovasi. Beberapa UPP memilih tanggal pelaksanaan inovasi sebagai tanggal dikirimkannya inovasi ke dalam Sinovich. Padahal tanggal pelaksanaan inovasi adalah tanggal dimulainya inovasi. Kesalahan kedua adalah proposal sudah disubmit ke admin lokal, namun admin lokal tidak menyampaikannya kepada admin kementerian, sehingga proposal masih tetap berada di admin lokal. Kesalahan selanjutnya adalah UPP tidak lengkap mengisi proposal. Proposal yang tidak lengkap akan otomatis dieliminasi oleh sistem. Oleh karena itu, harap berhati-hati dengan tiga kesalahan umum pada KIPP 2020. Setelah proposal diterima oleh admin kementerian, maka proposal akan dinilai oleh dua tim evaluasi. Satu proposal akan dinilai oleh dua tim evaluasi. Hal ini dilakukan untuk melihat dua sudut pandang terhadap suatu proposal. Tim evaluasi akan memberikan penilaian dan alasan pemberian nilai tersebut. Unit ataupun admin lokal dapat melihat review dari tim evaluasi, sehingga bisa menjadi masukan bagi proposal selanjutnya. Tim evaluasi akan memberikan hasil penilaian proposal kepada tim panel independen atau disingkat TPI. Selanjutnya, TPI akan melakukan sidang dan dapat meminta wakil pemangku kepentingan untuk memberikan klarifikasi atas inovasi. Setelah itu, akan dihasilkan top 99 dan 15 finalis yang ditetapkan dengan keputusan Menteri PAN-RB. Kemudian, 99 top tersebut akan melakukan presentasi dan wawancara di hadapan TPI. Setelah dilakukan presentasi dan wawancara, maka dilakukan verifikasi dan observasi. Kemudian, setelah dilakukan verifikasi tersebut, maka dilakukan penentuan inovasi terbaik. Setelah itu, dihasilkan top 45 dan 5 pemenang Outstanding Achievement of Public Service Innovation 2020 dan ditetapkan dengan keputusan Menteri PAN-RB. Kemudian, apa saja persyaratan inovasi yang diajukan pada KIPP? Pertama adalah selaras dengan tema KIPP tahun 2020. Apakah ada yang masih ingat apa temanya? Persyaratan yang kedua adalah memenuhi seluruh kriteria inovasi. Lima kriteria inovasi ada di video pertama. Apakah Bapak Ibu masih ingat? Persyaratan ketiga adalah relevan dengan salah satu kelompok inovasi dan kategori kompetisi. Selanjutnya, inovasi harus sudah diimplementasikan minimal satu tahun, dihitung mundur dari waktu penutupan pendaftaran kompetisi, sampai dengan waktu dimulainya implementasi inovasi. Jadi, apabila penutupan pendaftaran adalah tanggal 26 April. Maka, minimal inovasi dilaksanakan pertama kali pada tanggal 26 April tahun 2019. Persyaratan nomor lima adalah, proposal harus diajukan secara online atau daring, dalam bentuk proposal, melalui sinovik, dan wajib disertai dokumen pendukung yang relevan. Ada proposal yang diajukan secara hard copy. Ada yang mengirimkan melalui surat pos, atau bahkan ada yang datang langsung ke kantor Kemenpan RB. Tetapi mohon maaf, Bapak Ibu, semua proposal yang masuk harus diajukan secara daring, melalui sinovik. Selain itu, kami tolak. Kemudian, syarat terakhir adalah, menggunakan judul yang menggambarkan inovasi, dengan memperhatikan norma dan kepantasan. Nah, jadi gunakan judul yang se-efektif, dan se-efisien mungkin, tapi menarik. Untuk mengingat kembali, siapa saja kelompok inovasi pada KIPP 2020, mari kita sama-sama melihat kelompok inovasi. Yang pertama adalah kelompok umum. Yang kedua adalah kelompok replikasi. Dan yang ketiga adalah kelompok khusus. Penjelasan rincinnya sudah ada di video pertama. Jadi, harap diperhatikan, apabila Bapak Ibu memilih kategori replikasi atau kategori khusus, maka silakan berikan bukti dukung yang relevan. Karena, apabila diketahui bahwa inovasi tersebut bukan merupakan kategori replikasi atau kategori khusus, maka otomatis, inovasi yang Bapak Ibu sampaikan akan didiskualifikasi. Selanjutnya adalah kategori kompetisi. Seperti yang sudah disampaikan pada video 1 pada KIPP 2020, terdapat 9 kategori kompetisi. Mohon pilih kategori yang paling dominan dari inovasi yang Bapak Ibu sampaikan. Walaupun inovasi tersebut mungkin dapat memenuhi lebih dari satu kategori. Baik, sekarang kita akan mulai masuk ke pertanyaan pada proposal KIPP 2020. Karena kelompok peserta terdiri dari 3 kelompok, maka ada pertanyaan pembeda antara kelompok-kelompok tersebut. Untuk kelompok umum, pertanyaannya masih sama dengan tahun lalu, yaitu 9 pertanyaan mengacu pada Permenpan RB No. 5 Tahun 2019. Terdapat pertanyaan awal atau pertanyaan tambahan khusus untuk 2 kelompok yang baru. Sehingga untuk kelompok replikasi dan kelompok khusus, terdapat 12 pertanyaan pada proposal, yaitu 3 pertanyaan awal dan 9 pertanyaan inti. Sebelum masuk ke pertanyaan pada proposal, harap perhatikan hal berikut. Di setiap pertanyaan akan ada maksimal kata yang bisa dituliskan, boleh kurang, namun tidak boleh lebih. Sehingga Bapak Ibu mempunyai 2 alternatif pilihan, silakan menuliskannya di perangkat yang lain seperti Microsoft Word, kemudian salin ke website Sinovic. Namun harap berhati-hati, jangan sampai salah menyalin jawaban pertanyaan. Karena ada proposal yang jawabannya tidak sesuai dengan pertanyaan, contohnya, ada kemungkinan jawaban pada pertanyaan 5 dijawab di pertanyaan nomor 2, sehingga harap diperhatikan baik-baik. Kemudian, alternatif selanjutnya adalah, Bapak Ibu dapat mengetik langsung di website Sinovic, namun harap berhati-hati juga, karena ketika Bapak Ibu terlalu lama mengetik sambil berfikir, maka akan memakan waktu lama, dan website ada kemungkinan time out. Oleh karena itu, mohon dapat perhatikan baik-baik alternatif mana yang akan Bapak Ibu pilih. Baik, mari kita lihat pertanyaan awal pada kelompok replikasi. Pada aspek inspirasi, Bapak Ibu diminta memilih salah satu atau lebih top 99 inovasi periode 2014 sampai dengan 2018, yang menjadi inspirasi dari lahirnya inovasi ini, dan jelaskan alasan pemilihan tersebut. Alasan dituliskan maksimal dalam 100 kata. Untuk pertanyaan pada aspek inspirasi, Bapak Ibu harap mencantumkan tautan berisi surat pernyataan, bahwa inovasi ini merupakan hasil replikasi dalam bentuk hasil pindaian atau scan dengan format PDF. Jadi saya ingatkan lagi, bahwa di website Sinovic, Bapak Ibu tidak bisa upload bukti dukung. Maka, bukti dukung tersebut, silakan di-upload di website yang lain, misalnya YouTube atau Google Drive atau Cloud atau lainnya, kemudian linknya silakan sertakan di Sinovic. Kemudian, aspek kedua yang dinilai adalah proses replikasi. Pertanyaannya, jelaskan proses atau tahapan replikasi terhadap top 99 tersebut. Pertanyaan ini, harus dijawab dengan maksimal 200 kata. Silakan tuliskan bagaimana ketika Bapak Ibu menentukan top tersebut untuk direplikasi, bagaimana prosesnya, dan bagaimana sampai replikasi itu dilakukan. Jadi Bapak Ibu, silakan jelaskan bagaimana tahapan ketika Bapak Ibu melakukan replikasi. Misalnya, dilakukan, studi tiru, rapat FGD, dan sebagainya. Kemudian, aspek selanjutnya adalah faktor pembeda. Dengan pertanyaan, jelaskan keunggulan atau kesuksesan yang membuat inovasi ini luar biasa dan berbeda, dari top 99 yang menjadi inspirasi, misalnya perbedaan wilayah target grup tingkat pemerintahan, dan lain-lain dengan maksimal 100 kata. Meskipun Bapak Ibu melakukan replikasi secara utuh, pasti ada hal-hal yang membedakan antara inovasi yang Bapak Ibu lakukan, dengan inovasi yang Bapak Ibu contoh. Nah, silakan jelaskan apa saja perbedaan-perbedaan tersebut. Kemudian, kita akan mulai masuk ke pertanyaan awal pada kelompok khusus. Aspek yang akan dinilai yaitu tiga hal. Keberlanjutan, nilai tambah, dan manfaat dan efisiensi. Pertanyaan untuk aspek keberlanjutan yaitu, apakah inovasi saudara masih terus berjalan setelah ditetapkan sebagai top terbaik atau top terpuji? Jawabannya adalah ya atau tidak. Tetapi, Bapak Ibu juga harus mencantumkan tautan berisi dokumentasi pelaksanaan inovasi hingga saat ini. Aspek kedua yang dinilai adalah nilai tambah dan manfaat. Pertanyaannya yaitu, jelaskan keunggulan atau kekhususan yang menunjukkan bahwa inovasi ini memiliki nilai tambah, serta memberikan manfaat yang lebih besar dan luas dibandingkan dengan kondisi pada saat ditetapkan sebagai top inovasi. Bapak Ibu, silakan menuliskannya dengan maksimal 300 kata. Kemudian aspek yang dinilai selanjutnya adalah efisiensi. Jelaskan dan buktikan bahwa inovasi ini terus disempurnakan, sehingga dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya, dibandingkan dengan kondisi pada saat ditetapkan sebagai top inovasi. Silakan tuliskan dalam maksimal 200 kata. Baik, itu tadi tiga pertanyaan untuk masing-masing kelompok khusus dan kelompok replikasi. Sekarang mari kita masuk ke pertanyaan inti yang ditanyakan di tiga kelompok. Pertanyaan pertama yaitu mengenai tujuan inovasi. Gambarkan atau jelaskan tujuan atau gagasan munculnya inovasi ini, maksimal dituliskan dalam 200 kata. Di bagian tujuan, mohon Bapak Ibu dapat merumuskan masalah utama apa yang dihadapi, sehingga membutuhkan suatu penyelesaian. Sebagai contoh, tujuan dari inovasi sistem edat adalah masalah banyaknya atau tingginya angka kematian akibat penyakit malaria, sehingga tujuan dari inovasi ini adalah bagaimana agar angka kematian akibat malaria itu menjadi turun atau bahkan tidak ada kematian sama sekali. Di pertanyaan tujuan tadi, mohon Bapak Ibu dapat menjelaskan masalah sesuai dengan data. Selain itu, sumbernya harus dicantumkan. Jadi apabila disampaikan bahwa akan kematian tinggi, maka cantumkan berapa angka kematian tersebut dalam periode tertentu dan cantumkan sumbernya. Dalam penulisan atau masalah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, jangan berasumsi bahwa juri atau pembaca mengenal kondisi di lingkungan Anda. Oleh karena itu, mohon Bapak Ibu dapat menggambarkan kondisi di lingkungan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, berikan pemahaman bahwa masalah yang disajikan tersebut sangat penting untuk dicarikan solusinya. Dan yang terakhir, masalah yang sama juga dapat dihadapi oleh orang di berbagai daerah atau unit lainnya. Pertanyaan kedua adalah keselarasan dengan kategori yang dipilih. Bapak Ibu apakah masih ingat? Sembilan kategori inovasi pelayanan publik. Baik, seperti contoh sistem edat pada Kabupaten Teluk Bintuni. Ketika tujuan utama dari inovasi adalah ingin menurunkan angka kematian akibat malaria, maka kategori yang dipilih adalah kategori kesehatan. Apabila masalah utama yang ingin diangkat adalah rendahnya keterlibatan masyarakat, maka kategori yang dipilih adalah kategori pemberdayaan masyarakat. Pertanyaan ketiga adalah signifikansi. Inovasi harus berdampak positif terhadap kelompok-kelompok penduduk, termasuk kelompok yang rentan. Jelaskan juga, bagaimana inovasi ini berperan penting dalam mengatasi kekurangan, atau kelemahan tata kelola umum, atau pelayanan publik di wilayah Anda. Jadi Bapak Ibu, mohon dapat tuliskan, apa dampak positif dari inovasi ini terhadap masyarakat, misalnya seperti pada sistem edat Kabupaten Teluk Bintuni, maka signifikansinya adalah, bagaimana inovasi ini berhasil menurunkan angka kematian akibat malaria. Nah, di pertanyaan ini, kita akan mengungkapkan perubahan atau before dan after secara rincin. Jadi Bapak Ibu, silakan jelaskan, bagaimana dampak dari inisiatif ini, sehingga membuat adanya perbedaan. Kemudian, deskripsikan secara detail perubahan apa yang terjadi, dan sampaikan metode pengukuran dampaknya. Jadi di pertanyaan ini, Bapak Ibu, silakan lampirkan tautan atau link yang berisi data dukung sebelum dan sesudah adanya inovasi. Seperti misalnya, pada inovasi sistem edat, data dukung yang dapat disampaikan adalah, data mengenai kematian. Berapa jumlah angka kematian, kemudian, setelah adanya inovasi ini, berapa jumlah yang sembuh. Before after yang lain adalah, misalnya sebelum adanya inovasi sistem edat. Maka, akses menuju fasilitas kesehatan sangat jauh dan sulit. Setelah adanya inovasi ini, maka layanan kesehatan dapat diperoleh di sekitar kita. Pertanyaan keempat adalah, mengenai inovasi. Jelaskan sisi inovatif dari inovasi ini, dalam konteks wilayah Anda. Jadi, seperti contoh di Kabupaten Teluk Bintuni, sisi inovatifnya adalah, bagaimana memanfaatkan pemilik warung untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jelaskan apakah inovasi ini asli atau merupakan adaptasi dari konteks lain. Karena inovasi sistem edat baru pertama kali dilakukan di Kabupaten Teluk Bintuni, maka dapat dikatakan bahwa inovasi ini asli. Tetapi, apabila Bapak Ibu melakukan replikasi, maka tuliskan bahwa inovasi ini merupakan adaptasi dari inovasi lain. Pertanyaan kelima adalah, mengenai transferabilitas. Apakah inovasi tersebut memiliki potensi atau terbukti telah diterapkan, dan diadaptasi ke dalam konteks lain, misalnya, wilayah atau hal yang lain? Nah, silakan Bapak Ibu jelaskan potensi replikasi ke dalam unit atau instansi lain. Jadi mohon jelaskan, apakah mudah atau sulit diterapkan dengan kondisi di tempat lain. Pertanyaan berikutnya adalah mengenai sumber daya, dan keberlanjutan. Yang pertama, sumber daya. Sumber daya apa, yang digunakan untuk melaksanakan inovasi ini? Sumber daya dapat berupa sumber daya keuangan, manusia, atau sarana-prasarana, atau sebagainya. Kemudian, keberlanjutan. Bagaimana kelanjutan dari inovasi ini? Berkelanjutan yang dimaksud adalah, inovasi sudah berjalan pada kurun waktu tertentu, dan terus berproses ke arah yang lebih baik. Selain itu, inovasi harus memperlihatkan dampak. Apakah inovasi ini sudah mendapatkan dukungan anggaran, atau dukungan regulasi, atau mungkin sudah menjadi kebutuhan di organisasi, atau di masyarakat? Pertanyaan berikutnya adalah, mengenai dampak. Apakah inovasi ini telah dievaluasi secara resmi dampaknya, melalui evaluasi internal atau eksternal? Evaluasi, bisa dilakukan oleh APIB, atau lembaga lain, yang relevan. Kemudian, Bapak Ibu silakan jelaskan, bagaimana inovasi ini dievaluasi dampaknya. Jadi, yang dievaluasi adalah dampak dari inovasinya, bukan evaluasi yang lain. Misalnya, dampak pada target atau kelompok sasaran, kemudian kelompok masyarakat di luar kelompok sasaran, dan aspek tata pemerintahan instansi. Pertanyaan berikutnya mengenai dampak adalah, indikator apa yang digunakan dalam evaluasi dampak tersebut? Gambarkan apa hasil evaluasi tersebut. Pada pertanyaan ini, silakan menyertakan link atau tautan, yang berisi hasil evaluasi inovasi tersebut. Pertanyaan kedelapan adalah, tentang keterlibatan pemangku kepentingan. Jelaskan siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat. Apa peran, serta kontribusi mereka, dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi inovasi ini? Pertanyaan terakhir adalah, pelajaran yang dipetik. Pada pertanyaan ini, gambarkan pelajaran apa yang dipetik dari inovasi yang sudah dilakukan. Serta usulan ide, agar inovasi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut. Atau gambarkan kekhususan inovasi, yang membuat inovasi ini luar biasa, dan membawa perubahan yang lebih cepat dan lebih luas. Kesalahan utama yang sering dilakukan dalam penulisan proposal adalah inkonsistensi antara permasalahan, strategi, atau unsur inovasi, serta dampak. Oleh karena itu, saat menuliskan permasalahan yang ingin diatasi, strategi, dan dampak dari inovasi, harus konsisten. Bacalah proposal Anda berulang kali, agar seluruh argumen yang disampaikan saling mendukung. Siapa yang harus menulis proposal? Penulis proposal adalah seseorang yang mengetahui betul inovasi tersebut. Penulis proposal juga merupakan seseorang yang memiliki kecintaan pada inisiatif, memiliki kemampuan menulis, dan memiliki waktu yang memadai untuk menulis. Apabila kita merasa mengetahui inovasi tersebut, namun memiliki kekurangan dalam hal menulis, ataupun waktu yang memadai untuk menulis, silakan meminta bantuan kepada pihak lain yang memiliki kemampuan tersebut. Admin lokal tidak hanya bertugas membuatkan akun bagi UPP yang ingin mendaftarkan inovasinya. Admin lokal juga bertugas sebagai reviewer atas proposal inovasi yang diajukan oleh UPP, sebelum mensubmit proposal. Tim review, bertugas melihat apakah inovasi yang diajukan, sudah memenuhi persyaratan, dan melengkapi seluruh jawaban. Jika ada salah satu pertanyaan yang tidak dijawab, maka inovasi tersebut akan gugur. Sebagai tim review, admin lokal juga dapat memberikan second opinion yang bisa meningkatkan kualitas penulisan, dan mencegah kesalahan pada penulisan proposal. Jumlah dan kapasitas dokumen pendukung yang disertakan dalam proposal tidak dibatasi. Silakan mengunggah sebanyak-banyaknya, asalkan dokumen tersebut relevan dengan argumen, serta proposal inovasi yang diajukan. Dokumen pendukung tidak diunggah di aplikasi Sinovix, melainkan diunggah ke dalam cloud sharing system seperti Google Drive, Dropbox, dan sebagainya. Setelah mengunggahnya, lampirkan link dokumen tersebut dalam proposal Anda. Dokumen yang diunggah dapat berbentuk audiovisual, grafis, atau narasi yang relevan dengan inovasi. Selain itu, dokumen pendukung juga dapat berupa laporan lengkap hasil evaluasi inovasi, data, ataupun publikasi lainnya. Dokumen pendukung juga dapat berupa pengakuan dari pihak pengguna inovasi. Yang terakhir adalah surat rekomendasi baik dari skala lokal, nasional, ataupun internasional. Beberapa kelemahan umum dalam penulisan proposal. Yang pertama adalah proposal tidak lengkap atau lemah dalam menjelaskan substansi. Yang kedua adalah inkonsistensi antara permasalahan, strategi, dan hasil yang dicapai. Berikutnya adalah data pendukung yang lemah. Lemahnya nilai marketing atau packaging. Selain itu, kualitas bahasa penulisan yang banyak menggunakan bahasa lisan, dan lebih banyak menyampaikan informasi tambahan daripada hal-hal pokok yang ingin disampaikan. Dari penjelasan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam menulis proposal yang baik, kita perlu mereview, merevisi, serta menulis kembali proposal kita. Sediakanlah waktu yang cukup untuk menulis proposal. Jangan menulisnya dengan sistem kebut semalam, karena Anda tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Selain itu, periksa kembali sebelum mengunggah proposal. Jangan sampai salah mengunggah dokumen, mengosongkan jawaban, atau lupa mencantumkan link dokumen pendukung. Terakhir, jagalah konsistensi antara permasalahan, strategi, serta dampak inovasi yang disampaikan. Itulah penjelasan mengenai kebijakan KIPP tahun 2020, dan strategi penulisan proposal. Selanjutnya, akan ada video ketiga, yaitu video penggunaan Sinovix. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.